Benar-benar ingin Anda jalani seorang pria, membeli sebuah kastil terbengkalai berusia 100 tahun. Dia membersihkan halamanya sendiri, merenovasi lengkungan vintage, dan membangun bahlok dan kolom dari kayu gelondongan. Untuk menghidupkan kembali kastil yang sudah berusia puluhan tahun, dengan catu daya ponsel Danny terpasang. Bukan hanya ruang bawah tanah yang menyala, seluruh kastil diterangi. Penduduk desa dalam radius 2 km mengira hari sudah pagi. Mereka sudah bekerja di ladang, tapi hanya untuk berjaga-jaga, Danny memiliki dua panel surya. Dia membersihkan balkon di lantai satu, kemudian dia mengambil salah satu panel dan menaiki tangga dengan hati-hati. Lalu, dia bisa membuat lubang di sudut-sudutnya. Hubungkan kabel yang sesuai, ini juga dapat memasok daya-kedaya seluler agar panel menerima lebih banyak sinar matahari. Danny membuatkan bingkai kayu untuknya. Sudut yang tepat akan meningkatkan tingkat konversi lebih banyak lagi. Selama 2,5 bulan terakhir, Danny sibuk membersihkan ruang bawah tanah. Akan menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan pekerja lokal. Itu akan menjadi biaya yang sangat besar. Satu-satunya pilihan Danny adalah meluangkan waktu. Untungnya, dia memiliki dua anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun untuk membantunya. Memang tidak banyak membantu, namun Danny sangat bersemangat dengan adanya perusahaan mereka. Mempertimbangkan dinding ruang bawah tanah telah dihapus untuk melindungi dinding granit. Danny membersihkan retakan-retakan dan membeli semen dengan warna yang sama. Dan kemudian dia mencampur semuanya menjadi satu dan mengaplikasikannya pada sambungan batu. Danny berusia 38 tahun. Dia berusia 38 tahun, tapi dia memiliki pengalaman 20 tahun di lokasi kerja. Tak lama kemudian, dia mendapatkan lapisan semen yang bagus dan rata. Sekarang terlihat jauh lebih rapi. Dan dia tidak takut debu berjatuhan selama dia tinggal di ruang bawah tanah. Lorong-lorong kastil pada dasarnya dibuat menjadi lengkungan. Tetapi, sebagian lengkungannya rusak parah. Sentuhan meliung sekecil apapun akan menghancurkannya. Itu adalah bahaya keamanan. Danny hanya merobohkan batu bata. Dan kemudian dia mengotong papan-papan itu agar sesuai dengan bentuk lengkungan. Pertama, buatlah cetakan lengkungannya. Kami akan memasangnya di bawah kusen pintu dan menopangnya dengan tiang baja. Lalu kami meletakkan batu bata merah yang sama di atasnya. Setelah semen mengering gaya lengkungan yang sama seperti sebelumnya, ini melestarikan sejarah yang dia cintai dan keselamatan penghuninya. Danny kemudian melanjutkan untuk memperbaiki lengkungan lainnya sekaligus. Tapi satu orang tidak bisa terlalu efisien, terutama ketika harus membersihkan bagian belakang lantai dasar. Jadi Danny membawa kembali pekerja lamanya. Bagaimanapun juga, teman lamanya itu selalu menjadi pekerja yang cepat. Saat pembersihan berlangsung, Danny menemukan beberapa spray yang terbakar. Meskipun mereka tampak indah. Sayangnya, spray tersebut tidak bisa digunakan kembali. Mereka bertiga membutuhkan waktu 10 hari untuk membersihkan lantai dasar. Dan ada ekskavator di luar setiap saat. Sampah dari kastil dipindahkan ke truk. Kemudian Danny menggunakan blower untuk memindahkan semua pasir dari lantai ke pintu. Melihat lantai dasar, itu benar-benar berubah. Bahkan para pekerja pun merasa bangga. Mereka tidak percaya betapa banyak yang telah mereka lakukan. Debu dan puing-puing yang dulunya menumpuk setinggi 1 meter sekarang sudah tidak ada lagi. Karena tangga asli telah dibuang. Untuk menjelajahi lantai pertama, Danny membeli banyak kayu. Dan membuat perancah yang kokoh. Yang harus dia lakukan hanyalah memanjat dan membersihkan tiang-tiang tembok. Meskipun api hampir menghancurkan tempat itu. Tapi itu tidak merusak struktur utama. Danny kemudian mengukur panjangnya dan memotong kayu agar sesuai. Dan memasukkan balok-balok itu ke dalam lekukan. Dan bahkan Danny tidak mengalami kesulitan untuk menarik palang di atasnya. Setelah memastikan itu aman, dia memasang sisa kayu lainnya. Setelah platform lantai 2 disiapkan. Sekarang, Anda bisa masuk ke dalam kamar tidur yang sudah berdebu selama puluhan tahun. Melalui balok-balok yang kokoh.